Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan belajar bersama tentang persembahan yang tulus. Kita evaluasi diri kita selama ini. Apakah selama ini kita telah memberikan persembahan yang tulus? Kita belajar dari Kitab 1 Tawarik, Pasal 29, Ayat 1-Ayat 9. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapak Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber hikmat. Kami mendekat kepadamu, memohon hikmatmu, di dalam kami mendalami Kitab Suci-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sudara sekalian, saya akan bacakan bagi kita semua 1 Tawarik, Pasal 29, Ayat 1-Ayat 9. Judulnya, Sumbangan untuk Pembangunan Baat Suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang pengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak, dan para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan seribu, dan pasukan seratus, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah, 5.000 talenta emas, dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbehandaran rumah Tuhan? Bangsa itu bersuka cita, karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati, mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saudara sekalian, saya senang membaca bagian Alkitab ini, sebab di sini, saya menemukan sebuah gambaran yang jelas, yang utuh, tentang persembahan yang tulus. Saudara, ketika kata persembahan disampaikan, dan kita dengar kata itu, apa yang melintas dalam pikiran kita? Yang lasim terjadi, yang melintas dalam pikiran kita adalah pundi, uang, kotak persembahan, petugas yang mengedarkan pundi, atau yang mengapit kotak berisi uang persembahan. Nah, persembahan dipahami sebagai pemberian jemaat dalam wujud uang kepada Tuhan. Umumnya, orang memahami persembahan seperti itu. Persembahan dipahami sebagai pemberian jemaat dalam wujud uang. Itu tuh persembahan. Dari sini kita mengenal istilah uang persembahan. Saudara, apa sesungguhnya persembahan itu? Mari kita memeriksa kamus bahasa kita. Kalau kita memeriksa kamus bahasa kita, jelas di sana. Persembahan itu berakar dari kata sembah. Sembah itu artinya pernyataan hormat dan hikmat. Pernyataan hormat dan hikmat. Itu tuh sembah. Jadi persembahan dalam konteks ibadah adalah pemberian sebagai ungkapan hormat dan hikmat kepada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan di gereja misalnya, itu adalah pernyataan hormat dan hikmat kepada Tuhan. Jadi uang yang kita persembahkan itu, itu sesungguhnya adalah pernyataan hormat dan hikmat kita kepada Tuhan. Persembahan merupakan pemberian kepada yang sangat kita hormati. Jadi dalam ibadah apapun, kalau kita memberikan persembahan, itu berarti kita sedang memberikan sesuatu kepada yang sangat kita hormati. Nah, dalam satu tawarik pasal 29, ayat 1-9, kata memberikan persembahan, itu kita temukan dalam dua ayat. Yang pertama, perhatikan ayat 5. Dan yang kedua, perhatikan ayat 9. Dalam ayat 5, kata memberikan persembahan diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, Malih. Artinya, mengisi penuh. Mengisi penuh. Di dalam Alkitab, bahasa Indonesia diterjemahkan, memberikan persembahan. Kata Ibrani, Malih, diterjemahkan, memberikan persembahan. Arti harfiah dari kata Malih itu adalah mengisi penuh. Artinya, persembahan itu harus sepenuh hati. Dan bukan setengah hati. Orang yang setengah hati, selalu berhitung dengan apa yang dia berikan. Harap ini menjadi perhatian kita, menjadi catatan evaluatif bagi diri kita, bagi komunitas kita. Apakah ketika kita memberikan persembahan, kita sungguh-sungguh memberikannya, ataukah kita berhitung dengan apa yang kita berikan. Di dalam ayat yang 9, kita menemukan kata memberikan persembahan. Saya akan bacakan bagi kita semua, ayat 9 ini. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati, mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Sudara sekalian, dalam ayat 9 ini, kita menemukan kata memberikan persembahan. Kata memberikan persembahan itu diterjemahkan dari kata Ibrani, nadab salim. Artinya, memberikan dengan taat, memberikan dengan setia, memberikan seluruhnya. Itu tuh persembahan. Memberikan persembahan, diterjemahkan dari kata Ibrani, nadab salim, artinya memberikan dengan setia, memberikan dengan taat, memberikan seluruhnya. Memberikan seluruhnya. Jadi, persembahan itu merupakan bagian dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Persembahan adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Orang yang selalu memberikan persembahan, itu adalah orang yang selalu mentaati Tuhannya. Kita memberikan persembahan itu seluruhnya. Artinya, hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam ayat 2, Daud merinci apa yang dia persembahkan dari kekayaan kerajaannya. Emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata, batu yang mahal, pualam, dan lain sebagainya. Itu semua dipersembahkan oleh Raja Daud untuk pembangunan baik Allah. Kemudian, dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, Daud mempersembahkan milik pribadinya, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Itu milik pribadinya. Daud persembahkan kepada Tuhan. jadi, persembahan di sini itu dalam bentuk materi, saudara sekalian. Dalam bentuk materi dan uang. Bentuk persembahan dalam Alkitab bukan hanya materi, bukan hanya uang. Jika kita membaca kitab kejadian, misalnya, dalam kejadian pasal 4, kita tahu di sana persembahan dalam bentuk natura. persembahan yang tertua yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan dalam bentuk natura. Natura yang dimaksud yang pertama adalah hasil ladang. Itulah persembahan kain. Yang kedua, hasil ternak. Itulah persembahan habel. Dan kita membaca bersama yang dipersembahkan oleh habelah yang diterima oleh Tuhan. Apakah persembahan natura dalam bentuk hasil ladang itu tidak Tuhan sukai? Bukan di situ masalahnya, saudara sekalian. Masalahnya adalah soal hati. Hati dari yang memberikan persembahan. Nah, selanjutnya, kalau kita membaca kitab perjanjian baru, misalnya, dalam Roma pasal 12, persembahan yang kita kenal di sana adalah persembahan tubuh. Jadi, tubuh kita ini dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita memahami persembahan seperti ini, maka ketika kita tidak ada uang, bukan berarti kita tidak beribadah. Sebab sekarang ini banyak orang yang menjadikan ini sebagai alasan. ketika dia ketiadaan uang, dia beralasan, saya tidak mau beribadah. Saya tidak mau beribadah, karena saya tidak punya persembahan. Jadi, pemahamannya tentang persembahan dibatasi hanya sebatas uang. Jadi, persembahan itu dalam wujud uang. Padahal Alkitab bersaksi persembahan itu bukan hanya dalam wujud uang. Persembahan itu benar ada yang dalam wujud uang, seperti persembahan sejanda miskin dalam kitab penyanyian baru. Persembahan itu ada juga dalam bentuk yang lain, seperti dalam bacaan kita saat ini, dalam bentuk materi, emas, besi, tembaga, dan lain sebagainya, dalam bentuk uang, dan dalam dan dalam kitab Roma pasal 12, persembahan itu dalam bentuk tubuh manusia. diri kita ini yang menjadi persembahan kepada Tuhan. Nah, saudara, sekianan mari kita arahkan perhatian kita pada ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 ini kita menemukan ada tiga prinsip dalam hal memberikan persembahan. Yang pertama, perhatikan ayat 9, bangsa itu bersuka cita. Bangsa itu bersuka cita. Raja Daud sangat bersuka cita. Itu dicatat dalam ayat yang ke-9. Jadi, prinsip persembahan yang pertama adalah berikanlah dengan suka cita. Berikanlah dengan suka cita. Jangan dengan muka muram, apalagi muka sedih. Kalau kita memberikan persembahan, berikan itu dengan suka cita. Apakah persembahan itu dalam wujud uang? Apakah dalam bentuk natura? Apakah dalam bentuk materi? Apakah dalam bentuk diri kita? semuanya harus kita berikan dengan suka cita. Banyak kali terjadi kalau uang kecil kita berikan dengan suka cita, tapi kalau uang nilainya besar, 100 ribu, 200 ribu, kita berikan dengan berat hati. Ingat, persembahan itu harus diberikan dengan suka cita. Yang kedua, persembahan itu, perhatikan ayat 9, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. persembahan itu harus diberikan dengan rela hati. Jangan terpaksa, jangan berat hati, jangan berhitung dengan persembahan yang engkau berikan. Berikan itu dengan rela hati. Untuk Tuhan, berikan itu dengan rela hati. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Jika engkau memberikan dengan rela hati, Tuhan berkenan atas persembahanmu. Tetapi, jika engkau dengan berat hati memberikannya, Tuhan tidak berkenan atas persembahanmu. Yang ketiga, saya baca lagi, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati, mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Prinsip yang ketiga dalam hal memberikan persembahan adalah berikan persembahan itu dengan tulus hati. Apa itu? Memberikan persembahan dengan tulus hati. Memberikan persembahan dengan tulus hati itu artinya memberi tanpa pameri, memberi tanpa mengharap balasan. Sebab, ada orang yang memberikan persembahan tetapi dia mengharapkan sesuatu dari situ. Apa itu? Pengakuan dari orang lain. Ketika dia memberikan persembahan, dia ingin orang lain mengakui bahwa persembahannya itu dalam jumlah besar. Orang lain memuji dia. Itu yang diharapkan. Kalau kita memberikan persembahan, lalu kita mengharapkan sesuatu dari situ, mengharapkan pujian, mengharapkan pengakuan dari orang lain, persembahanmu adalah persembahan yang tidak tulus. Jangan membawa persembahan kepada Tuhan dalam motivasi yang seperti itu. Ada juga orang membawa persembahan itu karena iri hati dan dengki. bagaimana itu? Begini, saudara sekalian, ketika dia memberikan persembahan, dia memberikan itu karena dia tidak mau kalah dengan persembahan orang lain. Jadi ketika dia tahu orang lain itu membawa persembahan 100 ribu rupiah misalnya, dia membawa 500 ribu sebagai persembahan. Ketika dia tahu orang lain membawa persembahan 500 ribu, dia membawa persembahan 1 juta. mengapa mengapa itu dia lakukan? Karena iri, dia tidak mau kalah dengan orang lain dalam hal nominal, jumlah nominal dari persembahan yang dia berikan. Saya harap diantara kita tidak ada orang yang seperti itu memberikan persembahan dengan motivasi yang tidak benar. Orang yang memberikan persembahan dengan motivasi yang tidak benar karena iri misalnya atau karena dia mencari pejian di sana motivasi yang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya harap kita memperhatikan hal ini. Ada empat empat pesan dan maknanya bagi kita. Ini menyangkut persembahan. harap Anda memperhatikannya sebab banyak kali kita mengabaikan hal ini sehingga apa yang kita persembahkan sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa saja empat hal itu perhatikan baik-baik perhatikan satu persatu saya akan uraikan melalui kesempatan ini. Yang pertama dalam hal memberikan persembahan milikilah rasa hormat kepada Tuhan. Supaya persembahan yang kau berikan itu bukan rutinitas. Kalau engkau memberikan persembahan dengan rasa hormat dan hikmat di hadapan Tuhan maka persembahanmu bukanlah rutinitas tetapi ungkapan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Mengapa kita mencintai Tuhan? Karena dia telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. kita yang seharusnya dihukum karena dosa kita. Posisi kita yang berdosa itu digantikan oleh Yesus. Sehingga kita bebas dari hukuman dosa. Kita diselamatkan olehnya ketika kita percaya kepadanya. Persembahan adalah pemberian sembah kita kepada Allah. Karena ini adalah pemberian sembah maka berikanlah itu dengan rasa hormat dan hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua persembahan itu bukan hanya dalam bentuk uang materi dan natura. Persembahan itu juga dalam bentuk diri kita. Diri kita ini dapat dijadikan persembahan kepada Tuhan. Rasul Paulus mencatat tentang hal itu dalam kitab Roma pasal 12. Mari kita buka Roma 12 ayat 1 demikian bunyinya karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa itu? Persembahan tubuh. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan menjadikan diri kita sebagai persembahan bagi Tuhan Tuhan berkenan atas persembahan itu tetapi disini dicatat persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu yang kedua soal persembahan natura materi uang dan tubuh yang ketiga yang ketiga yang ketiga berikanlah persembahan itu dengan prinsip yang benar dengan motivasi yang benar apa itu? yang pertama berikan itu dengan sukacita jangan sama sekali anda sedih ketika anda memberikan persembahan berikan itu dengan sukacita dengan riang gembira yang kedua berikan persembahan itu dengan rela hati tidak terpaksa anda memberikannya yang ketiga berikanlah persembahan itu dengan tulus hati anda memberi tanpa mengharapkan sesuatu dari pemberian itu faktanya banyak yang tidak seperti itu ada saja orang ketika dia memberikan persembahan dia kehilangan sukacita dia menyesal dengan apa yang dia berikan ada saja orang yang memberikan itu terpaksa jadi dia memberi bukan karena memang dia mau memberi tetapi karena dia malu yang lain memberikan persembahan dan dia tidak memberikan persembahan yang ketiga ada orang yang memberi tidak tulus hati dia mengharapkan pujian dari apa yang dia berikan dia mengharapkan pengakuan dari orang lain atas apa yang dia berikan saudara sekalian hal yang terakhir yang keempat pesan dan makna baik kita belajar dari teks ini persembahan yang terbaik adalah hidupmu itu persembahan yang terbaik bukan uang yang engkau persembahkan itu bukan itu yang terbaik yang terbaik adalah persembahan tubuh jadi siantero hidupmu itu engkau persembahkan kepada Tuhan itulah persembahan yang terbaik yang diinginkan oleh Tuhan seperti Yesus Kristus telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita orang yang memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan jadi wujud persembahan dalam bentuk uang materi natura itu memang baik tetapi yang terbaik dari semuanya adalah hidup kita kita persembahkan kepada Tuhan Tuhan menghendaki diri kita dipersembahkan demi hormat dan kemuliaan namanya jadi totalitas hidup kita harus kita persembahkan demi hormat dan kemuliaan namanya seperti Kristus yang telah mengorbankan segalanya demi keselamatan kita demikianlah ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati